Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, saat kutukanmu untuk mantan yang matre dan hanya memanfaatkanmu terjadi. Kita marah dengan mantan, karena mantan ternyata hanya ngerjai kita. Sepertinya saat masih bersama kita, dia betul-betul cinta membuat kita begitu terbuai. Apapun kita kasih, keluarga pun kita abaikan dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit tuh ketika orang sedang jatuh cinta, dia lupa dengan orang tuanya, bahkan lupa dengan rumahnya. Ya, yang ada di dalam fikirannya hanya orang yang ia cintai. Tetapi ternyata, begitu keuangan mulai menipis, mantan mulai berpaling dan itu juga tidak sembunyi-sembunyi. Dia tunjukkan dengan terang-terangan ya. Jadi ada kisah nih ya, sepasang suami istri menikahnya secara siri. Karena orang tua si wanita tidak setuju ya. Kalau anaknya si wanita ini, yang baru menjadi janda dengan satu orang anak kecil ya. Anaknya masih batita lah, di bawah tiga tahun itu menikah. Apalagi dengan laki-laki yang jauh lebih tua lah daripada si wanita. Jadi wanita itu kira-kira usianya 27-28 tahun, nah si laki-laki ini 10 tahun lebih tua dari dia. Orang tuanya mau kalau menikah lagi ya, biarpun apa namanya, misalnya dapatnya duda, usianya itu marginnya tidak jauh-jauh banget lah. Mungkin 3-4 tahun ini, si laki-laki ini lebih tua 10 tahun dari dia. Nah orang tuanya tidak setuju, tapi karena beda kota, mereka bisa menikah secara siri, sembunyi-sembunyi ya. Artinya biarpun menikah ya, si laki-laki ini tetap tidak bisa leluasa untuk berkunjung ke rumah istrinya. Karena istrinya ditemani oleh pembantu ya, dan pembantu itu masih saudara mereka lah begitu. Nah, jadi pernikahan ini berjalan, nah si laki-laki itu betul-betul ya, jatuh cinta, secinta-cintanya kepada si istrinya tadi. Mungkin ini adalah cinta pertama yang dia rasakan ya. Namanya orang baru cinta dengan cinta sehebat itu kan, apapun dikasih ya. Tabungan yang dicari selama puluhan tahun sudah tidak peduli. Pokoknya, mau minta apa saja, adik mau sepatu baru AA, beli. Adik mau bayar SPP kuliah AA, kan lagi pendidikan lanjut ya. S2 lah mudahnya disebut begitu ya. Berikan, adik mau beli baju baru AA, kan malu kalau berangkat kuliah bajunya itu-itu terus kasih ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak terasa beberapa bulan saja berjalan, tabungan sudah mulai menipis ya. Nah, disitulah persoalan mulai terlihat. Jadi, sifat dan karakter asli dari si wanita ini mulai terlihat dengan sangat jelas ya. Dan selain marah-marah ya, selain marah-marah ngajak bertengkar terus karena keinginannya, tidak bisa dipenuhi lagi. Si laki-laki ini tabungannya sudah sangat tipis. Dia tidak bisa bekerja secara maksimal karena dia sendiri sedang sakit pada saat itu. Nah, ini bukannya jadi istri yang merawat suaminya yang sedang sakit, malah pergi terus ke sana gemari. Jadi, pemberian atau nafkah juga sudah turun betul. Karena dia masih berusaha untuk pulih dulu dari penyakitnya. Nah, diisilah kalau ketemu itu bertengkar. Kalau video call bertengkar. Kalau chatting, pokoknya bertengkar terus bawaannya. Karena setorannya berhenti pada saat itu. Nah, dan yang paling menyakitkan si wanita ini, dia mulai memprospek untuk kembali kepada mantan suaminya. Ini kan orang sudah punya suami ya. Tiba-tiba dia nemui suaminya ini yang dalam kondisi tidak fit dan seterusnya. Bukannya kemudian datang bawa makanan, disuapi. Tetapi malah dia memamerkan. Ini loh, dibelikan jam tangan baru oleh mantannya. Ini loh, dibelikan sepatu baru oleh mantannya. Ini loh, dibelikan baju baru yang sangat indah oleh mantannya. Dibelikan ini, dibelikan itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena namanya seorang suami yang sedang tidak berdaya, disombongkan begitu, ya tambah drop dia. Nah, beberapa waktu kemudian, datanglah ibunya si wanita itu. Tidak tahu dari mana, mungkin dari pembantunya. Dia tahu kalau mereka ini sudah menikah. Didatangi si laki-laki itu di tempat tinggalnya. Dan pokoknya, intinya, ibunya memaksa mereka agar berpisah, agar si suami melepaskan istrinya. Karena, kata si ibunya ini, si wanita itu mau dinikahkan kembali dengan mantan suaminya dulu. Dia berpikir, oh mungkin itu ya. Makanya, kok si wanita itu pamer dibelikan ini, dibelikan itu, dan seterusnya. Oleh mantan suaminya, ternyata mereka mau balikan begitu. Terus dia berpikir ya, dia memaksakan diri juga. Si wanita tentu sudah tidak mau dengan dia. Jadi, dia juga, aduh, kasihan juga ya. Kalau anak ini tumbuh di bawah ayah tiri, apalagi ayah tiri seperti saya. Dia bilang yang mungkin secara finansial, secara ekonomi tidak sehebat ayah kandungnya. Tentu itu akan lebih baik bersama ayah kandungnya. Padahal kan kalau seorang suami itu dipaksa Menceraikan istrinya atau melepas istrinya itu kan Tidak terjadi talak itu ya. Artinya ya, seorang suami tidak boleh dipaksa Untuk menceraikan istrinya. Tapi karena tekanan begitu kuat, ya akhirnya dia mengalah. Dan dia paling kaget, ternyata si wanita ini Tidak mau kembali kepada mantan suaminya juga Ya, ternyata Lagi pendekatan dengan orang yang lain lagi Nah, dia berusaha menjelaskan tuh kepada Istrinya itu kan Masih istrinya Karena kalau dipaksa menceraikan Tidak ada perceraian Kita ini masih suami istri dan seterusnya Ya, istrinya sudah tidak mau ketemu ya Istrinya sudah tidak peduli dengan dia Ditunggu pun dilewati saja Seperti orang yang tidak pernah Mengenal Sama sekali Nah, jadi Mungkin hal yang seperti ini Pernah terjadi Pada diri kita Dan banyak orang yang Mengalaminya ya Apa yang kemudian orang lakukan ketika orang kecewa begitu Dihianati Dihianati Bahkan dihianatinya tuh berkali-kali Ya, dihianati Dibilang mau balik kepada mantan suaminya Ternyata Dihianati lagi Ternyata Jalan bahkan menikah dengan orang lain lagi Maka ya biasanya Biarpun tidak terucap Tetapi dengan hatinya orang akan mengutuk tuh Yang seperti itu ya Apakah mengutuk Perkawinan mereka menjadi berantakan Apakah mengutuk pekerjaannya jadi berantakan Dan seterusnya Dan seterusnya Walaupun hatinya Saja yang membisikkan Tidak terucap dengan lisatnya Ucapan bisikan Apapun Ya, dari orang yang terzolimi Itu akan Terkabul Akan terwujud Akan kejadian Karena orang yang terzolimi Itu amat sangat dekat dengan Allah Takutlah dengan doa Dari orang yang terzolimi Karena sesungguhnya Tidak ada hijab Tidak ada pembatas Antara dia dengan Allah Sangat dekat dengan Allah Apapun yang dibisikkan bahkan Oleh hatinya Akan Allah kabulkan Ya Apalagi orang yang terzolimi Itu diperbolehkan Berdoa apa saja Mengatakan apa saja Ya Bahkan mengeluarkan kutukannya Bicara apapun Itu semua akan kejadian Itu keistimewaan Dari orang-orang Yang sudah dikhianati Atau orang-orang Yang tersolimi Ya La yuhibbullahul jahra Bisu'i minal kawli Illa man zulima Wa kanallahu samian alima Allah tidak menyukai Ucapan buruk Dengan terus terang Illa man zulima Kecuali oleh orang-orang Yang tersolimi Wa kanallahu samian alima Dan Allah Maha Mendengar Allah Maha Mengetahui Ya Nah Jadi ketika Kutukan itu terjadi Maka Ya tanda-tandanya Akan terlihat Sangat jelas Apa yang menjadi Kutukan tadi Misal kutukan itu Agar mantan Berpisah Dengan orang ketiga Nah Maka Tanda ketika Kutukan itu Mulai berjalan Atau terjadi Bisa dilihat Bisa dilihat Dari tanda-tanda Retaknya Mantan Mantan dan orang ketiga Tanda-tanda Mantan mulai berpisah Dengan orang ketiga Kalau kutukannya itu Biar misalnya Mantan Pekerjaannya Jadi bangkrut Dan seterusnya Ya tanda-tanda Kutukan itu Sedang berlangsung Sedang terjadi Sedang terwujud Kita bisa melihat Dari penurunan Pekerjaan mantan Bisnis mantan Biasanya mantan Rajin sekali Memposting pekerjaannya Sekarang sudah sepi Sudah jarang Karena mungkin Sudah jarang Dapat pekerjaan Dan seterusnya Ya Nah Tetapi memang Sesungguhnya Kalau kita masih Mencintai mantan Ketika kita Terzolimi Kita berusaha Memahami itu Tetapi Bahwa kita Juga menyadari Doa orang Terzolimi Itu terkabul Maka Apapun yang Menjadi doanya Kan Apakah kutukan Apakah doa Agar mantan Kembalikan Semuanya terkabul Nah maka kita Kalau masih Mencintai Ya berdoa Agar dia Sadar Agar dia Kembali Kepada kita Yang Tanda-tandanya Juga akan Terlihat Saat Doa itu Akan terwujud Di depan kita Atau doa itu Sedang memasuki Fase terkabulnya Ya Demikian Semoga Bermanfaat Wallahu'alam Bissawab Billahi Taufiq Walhidayah Sumas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh